Halo semua, selamat datang di podcast selanjutnya. Podcast oleh Risa Ami Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat datang di podcast ilmu kebidanan dan kemajiran bersama kami, kelompok keempat di sesi UTS Praktikum bersama Risa. Dan Ami, yeay, dan kita judulnya apa nih? Oke, judulnya ini adalah dari jemuan produksi kuda. By the way, Ami, tujuannya apa sih kita ngadain podcast ini? Tujuan dari podcast ini adalah mengetahui dan memahami mengenai manajemen reproduksi pada kuda dong. Nah, bener banget tuh. Nah, tapi kita pasti ada pokok-pokok bahasannya lagi dong di bawah itu. Nah, kira-kira apa aja tuh yang mau kita bahas nih? Nih, yang pertama adalah persiapan perkawinan. Ya, betul. Yang kedua ada persiapan kebuntingan. Dan yang ketiga adalah proses kelahiran kuda. Yeay, nanti kita akan bahas proses kelahiran baby kuda. Oke, langsung aja ya, kita ke pembukaan nih. Aku mau menjelaskan sedikit tentang kuda. Oke, kuda merupakan hewan dari famili Eclidae yang dipelihara untuk berbagai keperluan seperti untuk alat transportasi, hewan kesayangan, dan juga untuk menyeluruhkan hobi seperti pada pacuan kuda. Kemudian, penanganan anak kuda itu dapat dilakukan dengan cara memberikan hidup dan anak berupa lahan umbaran yang luas karena anak kuda harus membiasakan diri untuk berlari agar proses pertumbuhannya menjadi lebih baik. Bener banget itu. Nah, selanjutnya, kalau membahas mengenai manajemen repolisi pada kuda pasti aspek yang pertama harus kita pahami dan kita ketahui adalah persiapan perkawinannya dong. Nah, perkawinan pada kuda ini kita bisa pakai IB. Nah, IB apa sih? Apa nih? Apa nih? Udah belajar dong? IB. Nah, ini langsung aja deh kasih tauan. Guys, guys, gelap! Dan kita pahami untuk manajemen repolisi pada kuda adalah yang pertama persiapan perkawinannya nih. Nah, persiapan perkawinannya itu gimana ya? Nah, perkawinan bisa kita lakukan dengan cara IB. Nah, IB adalah inseminasi buatan. Yang mana inseminasi buatan ini udah dipakai nih untuk teknologi dan pembibitan ternak di seluruh dunia. Nah, selanjutnya, kuda bertina yang dipakai IB itu harus menurut syarat seperti harus lulus uji fertilitas dulu berdasarkan kesehatan repolusinya. Jadi, nggak boleh ada yang terganggu masalah repolusinya. Nah, selanjutnya, tidak sedang dalam keadaan bunting. Ya kan? Ya kali. Nah, yang terakhir adalah paling cepat 3 bulan pospartus. Gitu. Oh, ya ya. Jadi, sebelum kita lakuin IB, tuh ada nggak sih, Mar? Hal-hal apa sih yang kita harus ketahui dan pahami? Nah, ada dong. Pasti ada. Yang pertama adalah cara pemilihan kudanya terlebih dahulu. Yang kedua adalah penampungan semen yang baik itu harus bagaimana. Nah, yang ketiga evaluasi semen. Yang keempat pengenceran dan pengawetan semen. Dan yang terakhir adalah teknik deposisinya. Jadi, kita harus mengetahui deposisi semen yang baik itu bagaimana agar IB-nya berhasil. Nah, itu apa sih prosedur? Kok produser lagi ya? Posedur yang akan dilakukan adalah. Nah, kuda harus di-restraint terlebih dahulu. Lalu, isaminator wajib menggunakan sarung tangan yang sampai segini nih. Biar aman. Nah, selanjutnya, ekor kudanya itu harus diamankan. Jadi, dibalut biar tidak mengkontaminasi. Jadi, habis itu vagina dan rektumnya itu harus dibersihkan sampai bersih. Biar tidak ada kontaminasi dari luar. Terus, ada gunakan inseminator gun. Seperti kayak alat panjang banget. Yang nanti dimasukkan ke dalam vagina. Nah, IB ini kalau misalnya pada ternak besar atau mamalia besar. Biasanya melalui rektavaginal nih. Rektavaginal itu kan yang nanti tangannya kita ada yang sebelah kanan pakai rektum yang sebelah lagi. Atau yang sebelahnya pokoknya intinya kita pakai aplikatornya. Terus, habis itu nanti kalau misalnya udah berhasil, pasti ada tahapan selanjutnya kan. Nanti akan dibahas untuk menikuti yang lain. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Wah, keren banget nih kan menjelaskannya. Boleh langsung aja nih, soalnya ada penasaran banget nih. Aku sama Ami, selanjutnya akan di gimana ini si IB-nya? Nah, jadi kalau misalnya IB, keberhasilan IB itu ada faktornya loh. Yang pertama, jenis semen yang digunakan, intensitas pelaksanaan inseminasi dan tempat deposisi semen yang tadi udah dijelasin. Terus, sama waktu yang tepat juga. Kalau misalnya faktor yang menghambat keberhasilan dari IB itu ada lamanya waktu ekstrus atau bervariasinya waktu ovulasi dari si kudanya. Terus juga semen kuda juga mudah rusak. Jadi, itu juga menghambat untuk keberhasilan IB-nya gitu dong. Nah, berarti itu tadi kan faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan tuh. Nah, berarti pastinya juga ada faktor yang memperhambat terjadinya keberhasilan IB. Nah, apa aja tuh, Mar? Kalau misalnya yang menghambat ya tadi, kayak lama waktu ekstrus, kayak bervariasinya waktu ovulasi, dan semen yang mudah rusak. Itu tadi. Oh, gitu, Ries. Udah tau nih sekarang kita. Oh, akhirnya ya kita tau. Oh, yang mudah tuh kayak seru banget ya. Kayak apalagi reproduksi. Banget sih. Seru! Terus, terus, terus nih. Kalau misalnya habis lahir. Apa lagi ya? Eh, habis lahir. Kalau misalnya habis kawin, habis itu apa sih? Kalau misalnya berhasil jadi apa? Buntik! Buntik! Berarti akan ada persiapan kebuntikan. Iya, betul. Bagus. Oke, lanjut. Terus, langsung aja nih ya. Karena udah ada di IB nih. Proses pembuahan. Lalu terjadilah proses kebuntingan. Nah, ini nih kebuntingan pada kuda yang harus kita perhatiin. Dan juga cara untuk mendiafungsi kebuntingan dari kuda. Jadi, sebelumnya berapa lama sih kuda betina itu kalau bunting? Nih, jadi awalnya dulu nih kuda betina yang dipelihara secara liar. Kalau untuk mencapai birahi pertamanya itu tuh di umur 12 sampai dengan 15 bulan. Tapi, mika terjadi perkawinan, angka kebuntingannya itu bakal jadi rendah guys. Nah, terus kuda itu melahirkan anak pertamanya di umur 2 sampai dengan 3 tahun. Dengan masa kebuntingannya yang berkisar 315 hari sampai dengan 350 hari. Yang berkisar kurang lebih 10 bulan lah ya. Itu hampir setahun ya. Kurang lebih bulan, itu lama. Nah, jadi kalau udah membahirkan anaknya, nanti bisa diperahlah tuh susunya. Nah, jadi kita lanjut nih. Nah, kalau pada kuda, kalau habis kebuntingan, itu kan bakal terjadi involusi uteri nih. Di hari 23 sampai 30 hari pertamanya. Nah, kalau setelah itu terjadi, setelah partus, lalu estrus pertamanya lagi, terjadi setelah partus di hari ke-6 sampai dengan 9 hari setelahnya. Jadi, pas uterus itu belum cukup tuh berinvolusi. Sehingga angka konsepsinya bisa rendah. Kalau kita misalnya bakal mengambilkan kudanya di hari tersebut. Oh, gitu ya. Nah, kalau misalnya kebuntingan kan kita harus mendiagnosain. Kenapa sih kalau diagnosa kebuntingan itu harus dari awal? Itu bagus banget nih, Mbak Rani, pertanyaannya. Jadi, kenapa ya kita tuh harus mendiagnosis kebuntingan secara dini ya, cepat-cepat pada kudanya. Yang pasti, biar ibu induknya sama anaknya lagi dikandung pasti selamat kan. Kita kan pengen banget ya lihat anaknya lahir dengan semangat. Selamat, ibunya juga sehat, dua-duanya sampai lahir. Jadi, dengan diagnosis itu, setelah perkawinan, kita bisa nih identifikasi lebih awal buat kita tahu dan mengukur tingkat reproduktivitas kuda. Sehingga nggak kehilangan nih waktu reproduksi akibat invertilitas gitu. Kita bisa ngurangi tuh invertilitasnya. Jadi, ada beberapa cara nih buat deteksi kebuntingan gini, diagnosis kebuntingan nih. Karena itu kan kunci utamanya banget ya buat penanganan kuda dibunting, apalagi kuda yang masih muda tuh. Jadi, bisa dengan cara imunologis tuh. Ada cara dengan mendeteksi substansi spesifik di darahnya kuda, dengan early pregnancy factor, dan dengan mendeteksi substansi non-spesifik yang juga ada di dalam darah, urin, atau air susu selama kebuntingan gitu. Waduh, keren banget ya. Spesifik banget nih ternyata uji-uji. Iya, bener banget. Tapi sampai situ guys. Jadi, kalau pemeriksaan kebuntingan itu ada dua indikasi. Jadi, kita bisa ada indikasi luar sama indikasi dalam. Antu, mau tahu dong. Iya, tadi tuh kan dari indikasi dalamnya tuh buat kita cek progres teronnya, hormonnya, segala macem untuk mengetahui kebuntingannya. Nah, kalau dari indikasi luarnya, kita bisa melihat dari perkawinan atau inseminasi buatannya tuh. Kan bisa lewat inseminasi buatan atau perkawinan alam yang secara nggak langsung kudanya melakukan sendiri tuh. Nah, itu kan tanda-tanda buat kudanya terjadi kebuntingan. Nah, jika gejala-gejala birahi atau estrusnya ada atau berhenti, itu berarti tandanya kudanya apa? Bunting gitu guys. Tapi, nggak berarti 100% terjadi kebuntingan. Bisa jadi juga kudanya mengalami kematian embryonal dini atau abortus. Seperti yang kita udah pernah pelajari ya, di matkul IKK juga. Jadi, juga ada perubahan-perubahan patologis yang dapat terjadi dalam uterus selama masa kebuntingannya. Seperti biometra atau apa-apa lagi kebuntingan-kebuntingan lain itulah. Dan di depan gagal-gagal birahi gitu guys. Jadi, itu penting banget kita pelajari buat meliharaan kebuntingan kuda nih. Wah, iya keren banget nih. Amin ya nih? Oke, setelahnya. Setelah ada pemeriksaan kebuntingan. Apa nih? Ayo tebak teman-teman. Kalau udah bunti, kalau udah 7 bulan, pasti di 10 bulan lahir, baby. Betul banget. Oke, next-next-next. Kita akan membahas tentang proses kelahiran kuda. Baby kuda apa bahasa Inggrisnya guys? Oh ya. Cool. Cool, yay. Oke, ini aku akan dijelasin ya tentang proses kelahiran kuda. Yang pertama, aku mau ngejelasin dulu nih tentang manajemen kandangnya. Kenapa? Karena keadaan kandang yang nyaman, yang pastinya tuh akan membuat induknya juga nyaman saat bersalin gitu. Oke, aku akan jelasin ya. Jadi, kandang untuk falling atau mengahirkan harus disiapkan sebelumnya. Berukurannya itu minimal 3-4 meter. Tingginya harus bersih, dijaga pada suhu yang nyaman, dan terletaknya itu di area yang tenang. Ya kan, yang namanya orang kalau melahirkan kan pasti lagi sakit. Kalau denger berisik-berisik malah stress. Oke, terus kandang ini juga harus memiliki falling rails. Falling rails itu kalau aku baca tuh dia kayak sejenis rail gitu. Nanti boleh kita, ini kali ya, di akhir video boleh kita tampilin. Kita tampilin kali ya nanti falling rails. Nah, falling rails ini dia tujuannya itu untuk menjauhkan kuda betina dari dinding atau sudut. Jadi, ruangan bersalinnya itu. Kemudian, untuk alasnya, itu dipilih alasnya itu adalah jerami. Kenapa? Karena jerami itu tidak mudah menempel pada nanti bayi kuda yang baru lahir. Nanti kan bayi kuda yang baru lahir itu kan basah ya, teman-teman. Karena dia kan baru dari dalam, dia terkena cairan amniun. Nah, kenapa dipilih jerami? Karena dia tidak akan menempel dan nggak akan masuk ke dalam lubang nostril atau ke dalam mulut si bayi kudanya ini. Karena kan nanti kalau masuk, dia akan masukkan tuh. Iya, bener banget. Makanya sangat dihindari ya pemakaian serpihan kayu atau serbuk gergaji. Itu nggak boleh. Jadi, harus pemakaiannya itu pakai jerami. Kemudian, kuda betina yang sedang hamil harus diawasi dengan ketat selama bulan terakhir kehamilan. Karena tanda-tandanya itu harus diamati. Nanti kan setelah kita amati, tanda-tanda kehamilannya itu akan membantu menentukan kapan harus mengganti praktik pemberian makannya dan kapan harus memindahkan kuda betina dari area bersalin ke kandang anak muda. Oke. Nah, kalau membahas kelahiran, tadi menyinggung tanda-tanda nih. Tanda-tanda kelahiran itu apa aja sih kalau pada kuda? Oke. Ya, bener banget nih harus tanya nih ya. Thank you. Tanda-tanda kelahirannya. Oke, kuda betina ini mungkin menunjukkan nggak semua kuda ya. Jadi, akan ada yang nunjukin secara jelas. Secara general ya, umum. Tanda-tanda kelahirannya, tapi juga ada yang cuma ngasih hin-hin aja nih. Jadi, tanda-tandanya itu bisa dilihat dari otot di sekitar ekornya itu tuh menjadi relaksasi selama 2-4 minggu sebelum melahirkan. Kemudian, nggak cuma otot-otot di sekitaran pinggulnya aja, tapi alat kelaminnya juga, alat jenisnya juga akan relaksasi. Dan kemudian ambinya mulai memproduksi susu. Nah, kemudian kuda betina mungkin menunjukkan tanda-tanda kedidaknya amanan. Jadi, dia bakal resah uring-uringan gitu. Selama 2 minggu terakhir kehamilan. Dan juga ada yang namanya waxing ya. Waxing itu yang aku baca adalah keluarnya cairan seperti discharge itu dari putingnya. Ini terjadi selama 24 hingga 28 jam sebelum melahirkan atau walling. Nah, cairan susu bisa keluar dari puting selama berjam-jam atau berhari-hari sebelum proses melahirkan gitu. Ya, jadi gitu ya guys. Sebenarnya, ya namanya juga insting ibu gitu. Pasti kan khawatir ya kalau udah mau tanda-tanda kelahiran gitu kan. Pasti udah ada feeling-feeling nih. Nah, jadi tadi kan udah dijelasin tuh. Nah, sekarang kita lanjut nih. Gimana kalau kita lanjut ke gimana sih tahapan-tahapan proses persalinan pada kudanya tuh? Gimana? Setuju nggak? Setuju dong arah. Thank you. Tunggu, tunggu, tunggu. Langsung aja ya. Oke, jadi disini aku sudah merangkul menjadi proses persalinan itu melalui tiga tahap. Maksudnya ada tiga tahapan ya. Tahap yang pertama ini ini menjelaskan kalau seperti yang di atas itu otot-otot tanggul itu mulai relaksasi atau mengendur. Memungkinkan tulang untuk ekstensi sehingga anak kuda dapat diposisikan ke arah jalan lahir. Nah, tahap ini akan berlangsung dari 2 hingga 24 jam. Gerakannya tuh sering terlihat saat anak kuda berubah menjadi posisinya. Kan, nggak cuma bayi manusia ya. Bayi kuda juga posisinya berubah-berubah gitu. Dinding perutnya itu di atas panggul induknya itu tuh akan lebih menonjol gitu loh. Dan juga di daerah tulang rusuknya jadi cekung. Dan ekornya juga menjadi lebih menonjol. Itu karena pergerakan dari si fetus kudanya. kemudian kontraksi rahim ini menyebabkan ini kuda, apa, induk kudanya ini tuh jadi bugup gitu loh. Makannya jadi nggak mau. Terus dia juga jadi resah dan seringnya buang air kecil. Karena, ya, seperti yang kita tahu ya, tidak cuma bayi manusia gitu yang posisinya itu bisa menggencet vestika urinaria di bayi kuda juga. Jadi, karena dia ganti-ganti posisi, dia akan kayak menekan vestika urinaria induknya yang mana induknya jadi sering urinasi. Itu. Kucing aku jatuh. Maaf ya. Ayo kita lanjutkan. Kemudian, oke, jadi persalinan ini dapat berlangsung sampai 30 menit itu sudah termasuk kontraksi dan pelahiran. Gitu. Kemudian, penting juga untuk membiarkan kuda betina ini sendirian pada saat detik-detik mau melahirkan. Kenapa? Agar prosesnya itu akan lebih berjalan normal. Kalau dia berisik, malah apa ya, si betinanya ini tuh, kuda betinanya tuh akan lebih nervous gitu loh. Jadi dia proses melahirkannya malah jadi lambat gitu. Oke, aku terusin ya. Oke. Kuda betina ini memiliki kuda betina ini memiliki kontraksi uterus yang sangat kuat dan ketika anak kuda yang belum lahir tempatkan di jalan lahir udah di ini nih, udah jalan lahir dia udah di set sex nih. Persalahan itu dapat jadi dalam waktu relatif singkat cuma 10 sampai 15 menit. Jadi kalau tadi aku sudah mention kalau tidak ada ini ya, tidak ada gangguan ya, tidak ada history paper. Semoga lancar kayak normal. 30 menit itu tuh sudah dari awal-awal kontraksi-kontraksi kan ibu melahirkan mau kontraksi-kontraksi dulu gitu kan. Biasanya kemudian baru dia lahir. Itu tuh 30 menit sudah termasuk kontraksi dan proses melahirkan. Oke, kemudian pelahiran biasanya berjadi segera setelah kantong amian luar itu pecah. Jika kelahiran tidak terjadi dalam jangka waktu yang wajar, jadi bisa sampai 2 jam, 3 jam gitu kan itu udah gak bener ya. Yang tadi normalnya cuma 30 menit. Segera itu harus langsung hubungi dokter hewan. Gitu. Itulah fungsi kita teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada mir atau kuda betina yang aduh nih kayaknya lahirannya nih gak normal nih. Itu harus langsung bagi pertengak itu harus ke liftnya. kemudian yang keluar pertama kali itu pas lahiran tuh apa sih Ani ama Ani. Yang pertama itu kaki depan anak kuda jadi dia bentuknya gini ya. Kayak dia tulung kuku. Iya. Super. Kita kaki depannya dulu sol bawahnya keluar. Kakinya kuku bawahnya itu keluar. Relatifnya jadi dia bentuknya kayak gitu ya. Kemudian hidung kudanya itu harus diposisikan di antara kaki depan dekat tutup. Jadi dia mengukup itu agar persalinannya agar persalinannya itu lancar. Oke. Kemudian kebanyakan induk kuda itu pas lahirkan itu sebenarnya akan duduk. Tapi ada juga yang berdiri. Nah kalau yang induk kuda yang berdiri ini tuh harus diikat atau dipegang. Guys. Oke. Dan kalian harus tahu ya walaupun kebanyakan kuda itu pas melahirkan itu dia duduk tapi ada juga kuda yang lebih memilih untuk lahirannya itu sambil berdiri. Nah untuk kuda yang lahirannya berdiri ini ini tuh harus diikat atau dipegang. Kenapa? Karena menghindari dia itu sambil lahiran sambil jalan-jalan. Itu bahaya. Iya. Itu bahaya banget. Nanti kan anaknya pas lahir tiba-tiba terjatuh itu bisa mengakibatkan kematian juga. karena kan kebetinnya bisa menggantung-gantung gitu ya anaknya. Iya. Oke. Kemudian jangan menarik anak kuda yang bergerak perlahan melalui sajik. Oke. Kemudian walaupun kalian biasanya ngeliat kalau kuda betina itu dia ngelahirinnya sambil duduk sebenarnya ada juga yang sambil berdiri. Nah dan yang berdiri ini nih yang harus dipegangin atau ditalikin sama ininya sama si caretaker-nya. Kenapa? Karena untuk menghindari induknya ini pas anaknya sudah lahir itu tuh bisa nginjek anaknya itu loh. Karena dia kalau gak dipegangin nanti kan dia jalan-jalan kan. Kemudian yang harus diketahui lagi jangan menarik anak kuda yang bergerak perlahan melalui vagina. Jika kemajuan persalinan berhenti selama lebih dari 10 menit dari satu tempat lakukan baru lakukan tarikan lembut sama kalian. Jika anaknya juga merasa kayaknya nih dia stuck lebih sering lihat induk kuda itu pas lahiran duduk tapi ada juga nih yang lahirannya itu sambil berdiri. Nah lahiran yang berdiri ini harus dijaga oleh si peternaknya. Kenapa? Dah harus dipegangin juga dikasih tali. Karena untuk menghindari induk kudanya ini jalan-jalan pas melahirkan. Nanti kan kalau dia jalan-jalan anaknya jatuh dong kalau misalnya pas dia sudah keluar lahir oke kemudian nah kemudian saat anak kudanya ini muncul kantung bagian dalam ini biasanya pecah kantung amionnya. Jika kantung tidak pecah bebaskan anak kudanya dari kantung. Nah kemudian langsung sepa dan hidung dan mulutnya gitu langsung dilap ya agar anak kudanya ini apa namanya bisa langsung bernafas gitu loh. Biarkan anak kuda berbaring dengan tenang di belakang kuda selama 10-20 menit sampai denyut di tali pusarnya berhenti. Kemudian bagian membran placenta seharusnya hanya memakan waktu beberapa jam ya untuk keluarnya gitu. Membran placenta yang tidak dikeluarkan dalam waktu 4 jam dianggap dipertahankan dulu nih sama si induknya. Jangan menarik membran placenta tertahan di sana. Ikat mereka ikat di si membran placentanya kemudian masukkan ke dalam kantung yang di dekat vulva kuda untuk mencegah kuda berjalan di atasnya biar gak keinjek sama induk kudanya ya. Kemudian membrannya yang sudah copot harus disimpan dalam kantung plastik untuk diperiksa oleh dokter hewan. Nah selama prosesnya itu kuda betina akan membersihkan anak kuda. Nah anak kudanya ini nanti akan berdiri kira-kira selama 2-4 jam pertama setelah lahir. Kemudian kuda betinanya ini harus kita bantu dulu pemerahannya agar susunya itu lancar teman-teman seperti itu. Biar terkontraksi ya. Ya betul banget harus dibantu dulu awal-awal. Karena kan anaknya itu kan belum bisa ya belum bisa berjalan waktu awal-awal. Nah oh ya ini juga untuk indikasi ada kelinian juga pada anak kuda kalau misalnya anak kudanya itu belum berdiri selama 2-4 jam itu harus ditelepon juga dokter hewan untuk pemeriksaan terlebih lanjut. Dan anak kuda itu juga membutuhkan susu pertama yang namanya kolostrum. Selama 6 jam berlalu untuk membantu memerangi penyakit dan membantu menghilangkan kotoran bawahan yang telah menumpuk di dalam khusus jadi untuk imunnya juga. Gitu. Wah seru banget nih pembahasan kita kali ini ya mengenai manajemen reproduksi pada kuda. Nah apa sih yang kita dapetin dari kita bahas kali ini yaitu ada 3 aspek nih yang aku tangkep ya ada 3 aspek yang harus kita perhatikan dalam memahami dan mengetahui manajemen reproduksi pada kuda. Yang pertama adalah persiapan perkawinannya yang harus dipersiapkan dengan baik terus kebuntingan juga harus dipersiapkan dengan baik terus proses kelahiran juga mulai dari manajemen kandang dan sebagainya itu harus dipersiapkan dengan baik. Nah jadi ketiga aspek tersebut itu sangat-sangat mempengaruhi keberhasilan ya keberhasilan reproduksi kuda di suatu penggigitan gitu bener banget ya seru banget seru banget seru banget tetap ke teman-teman semuanya salam dari aku Risa aku Ani dan sampai jumpa di podcast selanjutnya darah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa